Di hari ke-9, perang pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim bahwa telah membunuh komandan senior Hamas. Menurutnya komandan senior Hamas bernama Bilal Al-Qedra itu tewas di jalur Gaza akibat serangan udara dari pihaknya. Bilal Al-Qedra sendiri merupakan komandan senior Hamas yang diduga memimpin serangan mematikan di daerah nirim Kimbuts dekat perbatasan Israel. Pesawat tempur IDF dibawah bimbingan intelijen Sidbet membunuh Bilal Al-Qedra pada Senin 16 Oktober 2023. Sebelum kematian Al-Qedra, Israel juga mengklaim bahwa pemimpin senior Hamas tewas dalam serangan Israel di Gaza. Aiman Yonies dilaporkan meninggal dunia setelah tertimpa rerutuhan bangunan yang diserang rudal oleh Israel. Jenazah Aiman Yonies kemudian ditemukan di tengah reruntuhan rumahnya, tepatnya pada Minggu 8 Oktober 2023. Kematian para pentolan Hamas ini lantas membuat Israel semakin unggul dalam perang melawan Palestina. Sebagaimana diketahui, konflik antara Israel dan Hamas-Palestina kembali memanah sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Dimana saat itu Hamas mengklaim bahwa pihaknya menembakkan sebanyak 5.000 rudal ke arah Israel. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.